Produktivitas artinya cara kerjanya, ritme, tapi hasilnya nggak bagus. Nggak, hasilnya juga bagus. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Hidup dengan NLP dengan saya Karin. Dan kali ini kita akan membahas soal produktivitas dan dengan kesehatan mental. Sebelumnya kita simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik, kita sapa dulu Coach Arief. Halo Coach. Halo. Ya, sehat Coach. Sehat dong. Kali ini ada pertanyaan sih Coach. Jadi, gimana sih cara jalanin hidup dengan produktif, tapi dengan mental yang sehat? Jadi, belakangan ini banyak-banyak orang tuh yang susah buat sehat mentalnya gitu Coach. Gitu ya? Jadi kayak banyak mental yang terganggu di masa-masa ini ya. Menarik, menarik, menarik. Ya, kita bahas dari tentang kesehatan mental dulu ya. Kesehatan mental. Apa sih kalau kita lihat ya? Apa sih yang membuat orang pengertian kalau orang yang sehat yang mental tuh kayak apa sih? Menurut Karin. Jadi kita gak ngomong kamus nih Karin. Menurut Karin dulu deh. Orang yang sehat mental tuh kayak apa? Sehat mental tuh ya, emosinya bisa terjaga. Emosi bisa terjaga, oke. Hidupnya biasa-biasa aja gak marah-marah gitu. Mungkin itu sehat mental sih Coach menurut aku. Oke, oke, oke. Jadi kalau gak marah dianggap sehat mental ya? Tapi abis itu nanti bisa jadi sakit ya. Karena di ilmu psikologi ada orang yang mengatakan kalau dia mengeluarkan kemarahan itu dianggap kategorinya dia mengeluarkan emosinya. Sehingga malah gak muncul penyakit. Ini menarik kan ya? Tapi bisa jadi adalah orang yang tidak marah-marah malah dianggap orang yang sehat mental. Nah ini jadi kontradiktif kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, saya mau ceritakan satu hal dulu sih. Ini aku pelajarin di Stoisme. Stoisme atau Filosofi Teras yang diterbitkan bukunya oleh Om Henry Manampiring. Kebetulan saya juga salah satu moderator di Stoik Indonesia. Itu membahas tentang gini sih sebenarnya. Kenapa sih orang down? Orang down karena ketika mereka punya impian dan impiannya tidak tercapai, maka orang down. Contoh. Aku lagi, misalkan remaja ya. Aku lagi ngidam-ngidamin cewek itu biar jadi pacarku. Kemudian aku tembak. Ditolak. Down. Masuk akal? Masuk akal ya? Contoh lagi. Aku punya impian. Aku pengen dapetin komisi senilai ini. Gak berhasil. Down. Itu yang membuat kenapa orang menjadi down. Down itu mungkin kategorinya bisa disebut orang sehat mental ya. Menurut Karin kan. Kita nge-definisi kayak Karin ya. Jangan sampai nanti ada yang psikolog ngomong. Wah tidak itu. Tidak. Ya tidak ya. Tapi artinya kita bicara mengenai orang yang down tadi. Ya kan berarti kan artinya kesehatan mentalnya dia terganggu. Nah kesehatan mental tergangguan bisa macam-macam. Ada yang pura-pura. Ada yang menjadi pemarah. Ada yang menjadi mutung. Ada yang dia diem dan sebagainya. Jadi. Kalau ditanya. Apa sih yang harus dilakukan kalau kita menghadapi kondisi-kondisi ini? Berarti harus pesimis dong coach? Enggak juga. Kalau pesimis pasti. Nanti yang terjadi adalah dia tidak bisa bertumbuh. Makanya aku paling suka memakai konsepnya James Stockdale. Atau Stockdale Paradox. Dimana konsepnya itu mengatakan. Kurang lebih ya. Ini perjemahan bebasnya adalah. Dia punya keyakin. Dia yakin bisa mencapai sesuatu. Tetapi dia harus melihat realita. Jadi yakin mencapai sesuatu tapi melihat realita. Saya ambil contoh sederhana. Kebetulan. Ini contoh ya. Contoh. Kebetulan tentang contoh anak saya aja deh. Matthew. Nah kebetulan tentang Matthew. Ya mudah-mudahan Matthew gak nonton ya. Jadi misalkan Matthew. Matthew itu misalkan naksir seorang wanita. Oke. Naksir seorang wanita. Dia meyakini bisa mendapati wanita itu. Untuk menjadi pacar. Itu berarti positive thinking ya. Iya. Oke. Tetapi Matthew harus melihat realita. Realitanya apa? Realita wanita itu faktor derajatnya. Maksudnya derajat latar belakang keluarganya seperti apa. Sukunya gimana dan sebagainya. Atau istilahnya sukunya gimana. Agamanya seperti apa. Apakah cocok atau enggak. Nah itu yang dilihat secara realita. Jadi artinya aku yakin dapetin itu. Kalau seandainya sampai gak dapet. Iya gak apa-apa. Karena aku ngeliat realitanya. Contoh. Kebetulan dia lagi naksir seorang wanita. Yang dari suku yang berbeda dari kami. Saya sih bebas. Silahkan. Tapi saya tahu banget. Biasanya suku itu. Suku Sumatera tertentu. Yang saya gak bisa disebutin apa. Biasanya sangat kuat banget. Berkaitan tentang hal itu. Kecuali yang prianya. Kalau prianya ke wanita suku lain. Biasanya gampang. Tapi kalau wanitanya ke suku yang itu. Biasanya agak relatif berat. Yang pertama. Yang kedua. Kebetulan. Keluarganya kaya banget. Kayanya tuh kaya banget. Kenapa saya bilang kaya? Karena di jaman dulu. Waktu jaman dia sekolah. Ini temen-temen SMA. Jadi sering banget. Dia itu dijemput. Jadi misalkan lagi acara live-in di Jogja. Atau acara apa. Itu orang tuanya bisa dijemput pakai mobil. Dibawa pulang anaknya harus berangkat ke Amerika. Berangkat kemana. Berangkat kemana. Berangkat kemana. Jadi sangat wild banget. Sangat kaya banget. Jadi saya bilang begini. Matthew musik lihat ya. Yang satu suku beda. Yang kedua. Kekayaannya dia di atas rata-rata. Yang di atas rata-rata. Which is maksud saya. Bahkan saya pun per hari ini gak sekaya itu. Gitu loh maksudnya. Jadi which is. Entah deh kayaknya. Saya bilang gitu. Tapi silahkan aja dicoba. Dan. Jadi makanya dia gak kecewa. Jadi dia ngejar. Ngejar. Kayak contoh minggu kemarin. Aku nanya. Jalan. Nama dia. Enggak. Udah ngajak. Enggak. Kenapa? Teleponnya. Udah gak jarang. Oh. Udah tau dong. Kecewa gak? Dia kecewa. Tapi kecewanya aku sudah persiapkan. Bahwa ini loh yang bakal terjadi. Silahkan. Jadi artinya. Kalau orang tuanya beda ya. Biasanya ngapain. Udahlah jangan. Nanti. Kalau gak dapet. Kamu dong. Jangan. Orang tuanya tujuannya memproteksi. Akhirnya gak dikejar kan? Kalau gak dikejar akhirnya. Anaknya bilang. Orang tuah gue suka membatas-batasi gue. Betul gak? Betul gak? Iya. Nah mendingan kalau saya gak biarin aja. Dia mau apa silahkan. Tapi aku gak setau dulu koridornya. Tapi Matthew biasanya. Orang suku ini. Atau kondisi kekayaannya seperti ini. Biasanya begitu. Tapi kalau mau kejakan silahkan aja. Papa support-support. Sampai anak gue bilang. Pak beli mobil dong. Kenapa? Karena anak itu nyupir sendiri. Cewek itu nyupir sendiri. Nah. Itu dulu ya. Satu yang pertama. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Misalkan contoh. Kalau dia seorang sales. Dia mau mencapai sesuatu. Berarti dia harus lihat dulu. Tapi juga dia harus menilai. Dirinya mampu apa enggak. Hari ini. Dia di level itu atau enggak. Kalau gak di level itu. Ya lupakan dulu. Gimana caranya supaya levelnya naik? Ya dia naikin kemampuannya. Karena yang namanya orang. Sejago-jagonya orang. Tetep perlu waktu. Gak bisa langsung cepat tuh. Gak bisa Karin. Kayak contoh ya. Antonius Arief per hari ini. Itu adalah proses. Saya ini bisa dikatakan. Saya lahir dari keluarga yang kasar. Dari keluarga yang ngomongnya kenceng. Ngegas dan sebagainya. Ketika bergaul. Ketika menjalani pernikahan. Menjalani pekerjaan. Itu gak semudah itu Karin. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi pada saat itu kan. Dulu saya gak menganggap bahwa. Realitanya apa gak ada. Contoh nih. Kayak contoh Karinnya. Karin ini kan menurut saya. Saya orangnya pinter. Jadi kalau mau melakukan pengubahan. Harusnya. Tidak sekeras saya. Karena. Didikan dengan orang tuanya. Mungkin bisa jadi. Udah bagus di satu sisi. Sudah bagus di sisi yang lain. Jadi kurangnya kurang sedikit. Gitu bahasanya istilahnya Karin. Kalau saya mungkin. Banyak banget gitu. Yang perlu diperbaiki. Hampir semua. Semua Karin. Sudut agama. Sudut. Tentang percaya diri. Banyak banget Karin. Semua hal. Karena bapak saya juga gak percaya diri Karin. Bapak saya gak percaya diri. Buktinya apa? Ketika jatuh. Naik bus gak berani. Jadi apa? Tidak menerima. Kenyataan realita. Nah sedangkan saya. So what lo? Gitu. Ya cukup aja. Kenapa? Just. Lakukan aja. Aku udah pernah naik bus. Terus nikmatin aja kehidupan. Terus kenapa pusing? Nah itu tentang kesehatan mental. Nah. Kalau gitu berkaitan produktivitas kan sekarang. Nah kalau berkaitan produktivitas berarti apa? Kalau kita sudah mengetahui kelemahan itu. Gimana caranya kita meningkatkan produktivitas? Ya balik lagi. Kita kan udah punya tujuannya apa nih? Tujuannya udah punya. Tahu kondisinya. Gimana cara nyamainya? Mungkin gini Karin. Saya pernah ngeliat gini. Dulu ada teman saya. Teman saya ini lahir dari keluarga kaya. Keluarga kaya Karin. Naik mobilnya saja kerja. Naik mobilnya saja sudah Mercedes. Kerja loh. Levelnya sama sama saya. Naiknya Mercedes. Saya dulu naik mobil Katana. Suzuki Katana. Saya gak tau Karin. Dia tau apa gak. Itu Katana. Bayangin gak? Bahkan bos saya saja di kantor. Satu level di atas. Jangan satu level. Tiga level di atasnya. Itu baru naik Mercedes. Tiga level di atasnya. Sampai bosnya bilang gini. Gue aja kalah kaya sama dia. Karena dia naik mobil Mercedes. You know what? Apa yang terjadi? Ini yang menarik Karin. Ketika dia melakukan apapun. Itu lebih cepat loh. Aneh gak? Dia melakukan apapun. Hasilnya lebih cepat. Dibandingkan saya. Dibandingkan yang lain. Aneh gak? Kenapa? Mungkin didikan dia udah teratur. Betul. Bahkan ya Karin. Per hari ini. Per hari ini. Ya kalau saya kan di dunia training kan. Pelatihan. Saya terbaik disini. Sedangkan dia. Per hari ini. Sudah menjadi country director perusahaan yang sangat besar dari Amerika. Pertanyaan menarik. Waktu saya keluar. Saya masih manager. Dia sudah enggak loh. Dia sudah jadi GM loh. Waktu saya GM. Dia bukan GM loh. Dia udah director loh. Naki lebih cepat. Jadi artinya. Pertanyaannya. Berarti memang. Ada orang. Yang sudah di develop sedemikian rupa oleh orang tuanya. Tinggalin pola sedikit. Jadi. Jadi ada orang lain. Kayak mesti macul. Isalnya ngomong kasarnya. Ya analoginya. Saya maculnya keras. Kejok keras. Baru jadi. Dia enggak. Karena itu yang saya sadari. Karin. Jadi misalnya. Orang ngerjain ketemu lima orang. Udah bisa closing. Gue enggak. Aku bisa ketemu dua puluh orang. Bisa closing. Itu saya baru sadari. Setelah saya banyak mengajar di perusahaan-perusahaan asuransi. Dan multi level. Karin. Orang yang levelnya di atas. Lebih cepat. Jadinya. Dibandingkan orang yang level bawah. Kenapa? Ya itu tadi. Saya pernah loh. Ketemu satu orang di Surabaya. Itu dia dari keluarga orang kaya Karin. Grup besar lah. Ya. Karin pasti tau lah. Yang iklannya. Iklannya. Orang Chinese yang ngomongnya. Cinta peloduk-peloduk Indonesia. Nah itu dulu. Jaman dulu. Enggak tau Karin. Enggak produknya tuh. Itu tau gak. Dia masuk di perusahaan asuransi itu. Meledak loh. Dalam waktu satu tahun. Yang nanti cepat banget loh. Ya mungkin dibilang. Ya mungkin dideketin keluarganya kali. Iya. Bener juga mungkin. Tapi saya melihat hasilnya. Memang cepat banget Karin. Bahkan setelah udah habis pun. Dia cepat banget timnya jede banget. Jadi artinya yang menurut saya bahwa. Didikan tetap balik lagi. Didikan. Jadi maksudnya. Menglihat realita tuh penting. Contoh. Karin mungkin. Membaca buku. Kayak ujian lah. Kita ngomong ujian lah. Ujian lah. Waktu jaman sekolah dan kuliah. Karin mungkin. Belajarnya. Tadi malam. Ujian. Dapet nilai bagus. Gue belajarnya seminggu. Nilai gue lebih jelek pada Karin. Mungkin Karin ada ya temen-temen kayak gitu kan. Nah pertanyaan menarik. Kenapa bisa gitu? Cara belajar sama cara nangkepnya sih. Betul. Yang jadi masalah otak gue gak seperti lu Karin. Berarti. Karin mungkin belajar sedikit selesai. Gue belajarnya perlu banding tulang. Perlu pegadang-pegadang. Yang artinya. Kalau sekarang saya beritanya. Kalau saya belajar. Kalau belajar di jaman sekarang. Karena sudah punya ilmu NLT. Saya belajar cepat. Saya baca sebentar ya udah afal. Modul juga afal. Tapi waktu jaman dulu. Karena didikan orang tua yang salah. Yang. Bukan salah ya tepatnya. Didikan orang tua yang karena dia tidak tahu. Bahwa itu benar atau salah. Mungkin bahasanya gitu ya. Karena dia gak tahu benar atau salah. Itu yang dipegang. Jadi akibatnya. Saya mengalami kesulitan belajar. Dibandingkan sekarang. Anak saya baik-baik aja tuh. Dua-duanya. Nah itu balik lagi. Jadi didikan orang tua itu sangat berpengaruh. Untuk keberhasilan seseorang. Begitu juga produktivitas. Kalau per hari ini saya belum produktif. Itu berarti karena. Diri saya. Diri saya. Produknya. Mungkin karena saya pengetahannya belum. Ya bisa saya perbaiki bagian itu dulu. Kalau sudah saya perbaiki. Maka kan lebih cepat. Pertanyaan menarik kan. Berapa banyak tim sales. Yang tiap hari melakukan afirmasi. Misalnya. Semua orang yang ketemu sama saya. Semua orang yang ketemu saya. Percaya sama saya. Atau. Semua customer akan membeli dari saya. Berapa banyak. Gak banyak. Berarti pertanyaan. Mau cepat sukses. Lupakan. Artinya apa. Dia cuma pengen dapet impian. Tapi dia tidak melihat. Realitanya. Oke. Ini kenapa dia tanya-tanya segini Karin. Karin ngapas ini. Tapi kalau untuk yang. Ada tapi lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa tapi. Dia produktivitasnya. Bagus nih coach. Produktivitas artinya. Cara kerjanya. Iya. Ritma. Tapi hasilnya gak bagus. Gak bagus. Hasilnya juga bagus. Oke. Tapi dia malah stres. Oke. Nah gini menarik. Di video-video sebelumnya. Kan pernah saya bahas. Penyebab stres. Karena. Ada pekerjaan. Yang menumpuk. Iya. Yang tertunda. Yang tertunda. Yang tidak dikerjakan. Harusnya. Kalau dia mengerjakannya sesuai. Dia gak akan stres. Kecuali memang ketibaan pulung. Kerjaannya banyak. Jadi stres. Gak suka akal dong. Orang stres karena. Banyak pekerjaan. Yang terlalu bertumpuk. Yang dia belum kuasain. Tapi udah bertumpuk. Tapi kan pertanyaan menarik. Ada gak situasi bekerja yang kayak gitu. Ada. Ada. Saya juga pernah ngalamin Karin. Yang ini aja gue belum beres. Udah dikasih lagi. Dikasih lagi yang lain gitu. Ini aja gue belum beres. Gue dikasih lagi yang lain. Itu pernah. Saya pernah terjadi. Tapi dinikmatnya aja. Karena tinggal bagaimana. Kita meng-cop situasi itu. Kalau gak ya. Ya gila lah. Iya gak. Ya gila. Ya jadi yang penting yang saya lakukan. Ya udah lakukan. Emang kira enak. Gue gak pernah pulang-pulang dari kantor dulu. Eh gak pulang-pulang. Gue keluar kota. Karena urusan kerjaan kantor. Toto anak gue udah gede aja gitu kan. Nah tapi itu yang terjadi. Jadi. Saya mau gak menerima itu. Kalau gak menerima ya keluar. Cari kerja lain. Tapi kan mungkin aja di tempat yang lain juga sama. Sama. Tergantung. Kalau bidangnya beda. Oh iya beneran. Iya gak. Seorang sales. Iya kan. Target. Target. Stress. Jadi admin. Admin juga stress. Iya makanya. Tapi maksudnya stressnya tidak dikejar sama target kan. Iya betul. Tapi pertanyaan menarik. Saya mau nanya Karin. Emang yakin kalau ngelamar admin. Gampang. Gak juga sih. Kenapa? Sayangannya banyak banget. Banyak yang tertarik dengan admin. Iya. Orang kita ngelamar. Bukan lamaran aja dalam waktu 6 jam bisa 100. Yang kirim. Kalau sales 6 jam. Itu jangan kan 6 jam 3 hari aja. Mungkin baru 2 atau 3. Iya kan. Jadi. Sayangannya semakin banyak sih. Sayangannya semakin banyak. Jadi artinya. Pekerjaan yang paling menantang. Pasti uangnya lebih besar. Pekerjaan yang tidak menantang. Gajinya lebih kecil. Iya gak? Iya. Pertanyaan saya. Menarik. Gimana kalau kayak contoh istri saya dulu bekerja di perusahaan besar. Iya. Orang finance. Iya. Perusahaan gede nih Karin. Bisa naik pangkat? Bisa. Kagak. Gimana? Lalu sekarang gue tanya. Mereka betah semua gak? Betah semua kerjanya. Bisa jadi mereka betah semua. Kalau betah semua siapa yang mau gantiin siapa? Managernya masih sama. Oh iya. Iya bener. Siapa yang mau digantiin? Semua sudah pewe di situ. Semua sudah pewe. Pertanyaan menarik. Kalau mereka keluar digantiin sama siapa? Digantiin sama orang yang paling bawah. Kecuali levelnya sudah director. Atau GM. Itu baru ganti. Yang pertanyaan menarik. Selama saya bekerja bertahun-tahun. Di tempat perusahaan-perusahaan manapun. Admin. Itu betah-betah Karin. Bahkan mereka gak naik-naik. Naik itu kalau divisinya terjadi pengembangan. Kalau gak terjadi pengembangan gak ada. Udah saya buktiin tuh. Itu teman istri saya. Naik jadi manager. Tapi setelah apa? Setelah ada yang naik satu. Semua naik. Dia ikut naik. Tapi pertanyaannya. Dia mau naik. Dia adu sama puluhan orang lainnya. Sekarang mau gimana? Yang kerja di. Saya ingat banget di kantor yang ad gitu. Bagian pajak diganti. Kagak. Yang senior itu saya ingat banget. Satu orang tuh ya. Itu jago banget tuh. Bukan jago maksudnya. Senior banget. Sampai akhir pensiun. Dia udah pensiun. Berhati udah pensiun. Jabatan yang manajer. Kagak. Senior admin. Ya kenapa ya itu tadi maksudnya? Karena. Ya tantangannya memang itu doang Karin. Mau pindah kemana lagi. Masuk akal? Masuk. Ah iya. Karena saingannya makin banyak. Ya itu yang terjadi. Beda kalau mama saingannya gak banyak. Karena. Di bisnis-bisnis apapun. Sebenernya kalau admin mau berkembang. Cuman hanya di pekerjaan di tempat perusahaan-perusahaan baru sih. Karena ada kemungkinan mereka gurunya besar. Kalau perusahaan yang sudah existing. Sih jarang ya Karin. Jarang mereka akan mencari orang baru jarang. Kecuali dia gurut. Kalau gak gurut gak mungkin. Kalau gak gurut gak mungkin. Itu kali-kali. Oke. Menurut aku kali ini sudah cukup sih coach. Kalau mau ikut pelatihan coach Arief? Bisa ke pelatihan motivasi.id. Dan kalau untuk pelatihan NLP. Bisa ke nlpleadershipindonesia.com. Di sana ada pelatihan tentang bagaimana mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Oke. Dan kita dalam waktu dekat ini kayaknya akan ada event ya? Oh iya. Apa namanya? Indonesia NLP Forum. Indonesia NLP Forum. Saya sampai lupa namanya apa. Indonesia NLP Forum. Ada 10 pembicara ya. Ada 10 pembicara. Nanti di bagian akhir video ini. Nanti ada videonya. Jadi ada videonya. Sempat ya? Sempat ya? Sempat ya? Sempat ya? Jadi ada videonya tentang bagaimana Indonesia NLP Forum. Itu aja. Dan mudah-mudahan kita bisa setiap tahun. Bisa ada Indonesia NLP Forum. Thank you. Dengan saya Karim. Dan saya Coach Antoni Serif. Terima kasih. Sukses buat anda. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton